Pada umumnya kan kita bikin kayak motor-motor drag atau nggak kompetisi gitu kan rondolan ya kok ya Tapi disini kalau kita sendiri juga di Cirebon tuh Kemarin tuh dapet bahan gitu Terus dapet bahan, bukan-bukan aja 15 juta dapet bahan S-E? 15 juta? Bener-bener bahan Sama-sama anak-anak bisa dibilang custom ya kok ya Jadi lebih ke arah custom yang kita tonjolkan gitu kan Kreasi seni dari kita sendiri gitu Bukan berarti tuh anak hedonisme juga tuh salah Ini seru nih Jadi udah dapet S-E itu tahun 2010 Langsung bener-bener kondisinya ya mengenaskan lah Tapi bodi-bodi masih oke Masih oke Bodi masih oke Langsung kita ya sebenern bangun sama sepupu Nah sepupu juga Terus apalagi kok yang bisa sekiranya Koko sharingin buat Mungkin ini penonton semua juga Mau nge-build Ninja RR itu apa nih? Ada something nggak? Yang mau disampaikan Jadi kalau mau Gimana ya? Jadi kalau Ini kembali lagi ke selera ya Selera Jadi kebanyakan ya kan warna Warna Kembali lagi juga selera Kalau warna itu kan Kalau gue pribadi Ya dulu udah warna-warna yang gelap gitu Nah itu kalau Malem atau gimana udah nggak keliatan gitu Auranya Jadi tetap Pandangannya ke Yang warna yang terang Mencolok Bare eye catching Tapi nggak ini juga Istilahnya nggak Kalau bisa dibilang ya jamet style gitu kan Kalau warna-warna itu kan identik begitu ya Iya, iya, iya Tapi ko adil sih emang dari dulu nih veneh Kan benih warnanya Warnanya ya Dulu kan satu kelebaran nih ya Dari zaman mobil ya Dari mobil E36 dulu Warnanya tuh dibilang berani sih Berani banget dulu E36nya berani banget Tapi tuh proper Tetap proper Dan viral banget Tampilin disini nih E36nya nih Itu viral banget Udah kan Kalo adilnya Ganti-ganti mobil lagi Segala macam Ujung-ujung menek sih Warnanya Berani lagi Orang lagi Sampai rangka lagi Sampai rangka lagi Dan nggak jelek gitu Rangkanya uguh ya kayak Rangka uguh Oh bener sih Kalo misalkan saya boleh ngomong nih kok Arah kiblat-kiblatnya tuh jadi kayak proper Thailand look Iya Ya betul Thailand kan kita kan kalo liat mobil deratnya semua Atau nggak motor-motor deratnya Wah, yang ter Tapi kan rapi banget gitu Dari pemasangan baut Ya kan Dari part-part CNC yang dibikin untuk cover Jalur semua Wah, perfect banget sih Thailand Nah, mudah-mudahan Indonesia juga bisa mencapai kelas itu Ya setengahnya jadi ini nggak sih Indo look gitu Lu percaya nggak sih Thailand tuh Jon Yang gue liat gosipnya Mio itu Kayak bengkel Maksudnya perumahan gitu kok Bukan pabrik Herd tuh sendiri Udah keren Keren ya Keren ya Sendiri 25 juta kan Ambil katanya Yes Terbikin sendiri kok MGU Itu udah sebuah satu contoh tuh untuk inspirasi di Indonesia juga mungkin ya kok ya Iya Jadi bengkel industri tuh nggak selalu harus yang berbentuk wujudnya pabrik Tapi rumah kan kalo kita bisa create gitu bisa ngitung ya jadi loh Ya Dan kenceng-kenceng banget Mio-mio sana Tainan Tembakin nos Apa kok Vespa kok Iya Tapi kalo ngomong kayak gitu Vin Sebenernya Double TB nos Begitu Kalo ngomong belikin sendiri juga ya Motor Quadril juga kan mesinnya dalamnya banyak kan bikin sendiri kan kok Bukan kayak beli misalnya Beli Part apa di custom lagi Misalnya pendeka gold gitu kan Biasanya kalo ninja kan Kalo kakak kan full custom kan Mesinnya Jadi mesinnya itu sebenernya beli yang udah pabrik Mesinnya pabrikan tetep Ya tapi kita build lagi gitu Build lagi gitu Kayak rasio juga rasio Kita Tendunya ya Kemarin di Jawa kemarin rasio Di Jawa Tapi nggak murni mentah dari sana Langsung kita ulik lagi Jadi ibaratnya kita tuh beli merek apa Tapi dirubah lagi Rubah lagi Castel lagi Castel lagi Udah mendekati sebenernya Kalo kayak hitungan bahan kayak gitu kan Mungkin di Indonesia belum banyak part yang ngebuat tersebut Karena materialnya gitu kan Mungkin kedepannya kok Mau di up-in lagi Nah ini seru nih Mau di up mesin lagi Eksterior Atau apanya Kalo mesin sih Terasa sampe saat ini udah mentok lah Istilahnya udah mentok Pol gitu Udah pol lah Udah pol Enak banget udah tuh Udah enak lah Kemarin juga timenya dapet Udah lumayan Berapa boleh kocorin Nah ini maksudnya gue pertanyaan untuk mancing ini Bentar dulu timenya ini hujan licin ya Iya Kemarin itu Ya namanya balap Kan faktor hoki juga Kemarin juga sempet Ngeslide Ngesotnya juga lumayan lama itu Misalnya bilang Ya masih masuk 85 itu 85 Gitu lah Udah ban kamut Ngeslide 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 lah Masih 85 Cau Ujan besar lagi lu Ya pas ngedep Quadril turun Abis itu berhenti kan hujannya Berhenti Bisa gitu Sedikit angsion Sedikit angsion Kalau balap kan bicara hoki Ya gak tau juga Hoki bukan hoki Untung-untungan gitu Tapi Faktor lainnya yang bikin dia hoki Pas untuk motornya gitu loh Gitu sih Dia target juga nanti ya Ya pastinya balap di Jawa juga gitu Tapi untuk tahun depan lah Next project lah Sekarang kan musim hujan Males lah Mendingan buat centil-centil dulu Viral di IG Kalau gak Youtube ya Kok ya Jadi gue ingetin lagi Ini sebelum closing Gue kasih tau Boleh Kalian ini Tanya-tanya lah Ibaratnya kalau ada yang mau tanya Soal spek apapun Ke Quadril boleh Lewat IG Dan gue udah Terbukti banget Kenapa? Gue DM dibales dong Ternyata temen Diki juga dong Dan sampai akhirnya kita ketemu disini Sharing Inspirasi dan Ya Talking-talking lah ya Jadi kayak sembari ngopi nih ya Jadi Kedatangan kita ke Bandung juga Berguna nih Ketemu kok Adril gitu Soalnya kenapa? Kita lagi main ninja pak Oh gitu Kita lagi main ninja juga kok Saya jujur lagi bikin bodi belakang Bodi belakang buat ninja Jadi tak jual Nanti boleh tuh kok Boleh Sangat boleh Kirim ya nanti ya Nah ini nih balik lagi Sparing gitu Iya Sama owner nih ketemu nih Udah lah Nanti kedepannya kita bisa Di event bareng-bareng mungkin ya kok ya Ya soalnya kan mesin udah mentok ya Mesin udah mentok ya Nanti bodi yang kita Permainkan Siapa tau kok cocok Desainnya apa Apalagi alirannya kan gambot Gambot iya Nah motornya saya juga Ban belakang 150 kok Ninja Bener Nah kalau untuk regulasi ban gambot Maksimal 110 110 Mentok gitu Per 70 Per 70 Per 70 Per 70 Per 90 80 Tetap 90 80 Oke oke Regulasi Jadi nanti Kita sharing lagi aja Kita kasih tau Racunnya si gendut Ninja gua Nah mudah-mudahan Coadril juga bisa Mewakilkan untuk Ya di lintasan balap Setidaknya Alvin juga perlu Show off lah Ya kayak temen-temen ya Jadi kan Ini bisa bareng-bareng Nanti kedepannya Dan Alvin tentunya Kita nih Gua Diki Akan ngintil ke Coadril Kalo misalkan balap dimana Kabarin Kita dateng Kita dateng Kita expose bareng-bareng Siap Jadi secara medsos Kita publish semua kok Open-openan deh Gitu kan jadi seru Oke Diki mau ada Apa lagi yang mau disampaikan? Paling udah sih Paling Tadi belum bahas speknya dikit kali ya Kayaknya gua terlalu banyak bacot dari awal Karena gula John Gua jadi agresif banget nih Paling spek singkat yang boleh dibahas Apa Diki Oh Oh Ya spek singkat Misalnya stunnya apa Oh ya Jadi kerekas Kerekas pake KTT KTT 0.5mm Oke Rasio Rasio Kita big build di Jawa Terus Naik lagi Naik lagi V-Force ya V-Force V-Force 3 V-Force 3 Nah kenapa V-Force 3 Soalnya V-Force yang 4 itu Dia Nge-limit ya Maksudnya bukan nge-limit Gak full Jadi kalau yang ketiga itu Dia bener-bener listanya Lepas Gitu lepas si membrannya Jadi gak nge-limit Hmm Nah Tapi banyak keluhan juga V-Force 3 itu Nge-limit Yang ini Terlalu Membrannya terlalu Besar Nge-geduk Ini nge-geduk Crankcase Jadi crankcase juga ada dibantai-bantai Oh Ya crankcase bener-bener Di ratain lah istilahnya Dalam crankcase Itu Dia ratain Jadi Membrannya Bisa kerja maksimal lah Oke Gitu Gitu Terus Naik ke Carbo Carbo pake PWK 41 41 41 41 PWK 41 41 Ori 4 Bukan remer Bukan remer Ori Tadi ngomong limit Bentuk di 31 ini Kenapa lebihnya Itu kan kalau porti Oke Sorry guys Gua kaget denger kata 4 itu udah 41 41 Segini Soalnya ya terakhir Udah sempet kan pensiun ninja dulu Pas dateng lagi ke bengkel itu Carbo sekarang paling gede sabrah 4 biji Gas Nah ini emang dapet yang full murni Ori 41 ini Bukan remer-remer Susah Biasanya 38 38 mentok 38 mentok Ini Sudco nya namanya Sudco Pro Series Oh beda sendiri Beda sendiri 41 Boleh bocorin harga? Harga Harga ya Kurang lebih 4.500 lah Harga Carbo Carbo Sudco Itu Kalau bisa dibilang Kalau mau dijual segitu lagi Bisa di Barunya Udah langka banget lah Udah gak nemu lagi Udah gak nemu lagi Satu Ori 41 Murni Murni tanpa remer Berarti Andai kata mau nekat lagi Dirimer 43 bisa dong? Lah gak tau tuh Itu mentinya Jeroannya harus gede apalagi Oke 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 Ya request ke bengkel Pakai lembang juga enak Pakai lembang Rasio mainin Bensin? Boros gak? Nah bensin Bensin ya Gak terlalu lah Bisa dibilang masih oke buat harian Buat Ini masih gak terlalu ekstrim lah Borosnya Settingan kompresi juga mungkin ya Kok ya? Apalagi di Gigi Camber kenal pot kok Camber kenal pot Nah Kalau buat balap Camber 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 Semakin karatan Semakin joss Semakin joss Semakin joss Kenapa tuh? Gak tau Itu gak tau ya Kepercayaan orang22 tak Kebenernya Jadi Stainless bener2 gak kepake disini Oh gitu Kenapot galvanis Itu kok kenapot balap Orang2 ya balap-balap Diliat Kenapot Wah itu mah Bisa dibilang Wujudnya aneh gak? Wujudnya udah karatan aja Tapi itu makin Istilah bisa dibilang Buat performanya makin Makin bagus Joss gitu Berarti sebenernya kalo di 2 tak Yang pengaruh tuh perutnya ya? Pro Silinser ya Silinser juga Dulu sempet kan pake taiga Begitu Ada yang pake taiga nih Cuman Ya itu Terlalu besar Terlalu besar Apalagi Aero Itu terlalu besar Ya emang kalo gue waktu itu Pada bilang Pro Ninja jangan Aero Makanya gue ambil taiga Itu juga masih kegedean Kegedean Taiga Akhirnya Cambernya pake merek ini KDX KDX Silinsernya? Perut Ininya Part 3 Part 3 Biasanya kan Part 1 Ini Special order berarti kok? Ya Khususus order Part 3 Ya gunanya itu Kompresi kemarin tuh Pas setting Mesinnya bisa di bilang liar Terus digedein lagi perutnya Part 3 Soalnya kemarin Dia gak terlalu liar banget ya? Jadi smooth kan ya jadinya Smooth biar enak Dan tapi ternyata Kemarin kata joki masih liar juga nih Masih belum kuat bawahnya Masih belum kuat bawahnya 4 satu kok 4 satu dimakan Gak ada ngok Gak ada ngok Gak ada ngok Gak ada ngok Buat lembang Buat lembang Super enak lah Gigi 3 Di ini juga Langsung mau Tanpa harus turun gigi Sedangnya Tanpa harus selep-selep Dipancing dikit gitu ya Wah ini mah Ya Biasanya kalo anak-anak 2 tak main Anak-anak 2 tak main Anak-anak 2 tak main Ini mah gak perlu Disentak juga udah Gila sih Nah ini idola sih Buildnya tuh total ya Jadi jeruan gede Nah exhaust juga gede nih Kurang gede dari yang dijual Di pasaran Gede lagi Jadi sebenernya ya Yang gue tangkap satu Intinya Apa tuh? Jadi kalo Kamu remaja Tokopedia Seperti saya Cuman padu liat Oh ini merek Berarti Gue bisa selama ini Bakal ngomong ke lu Lu berarti yang ngejerumusin gue Karena setiap motor guys Yang gue tuh ibaratkan lagi build Jadi gue beli motor ini Tolong dong Gak masalah Gak masalah Bangun mesin Oh iya Jadi maksudnya Bagusnya sih Lu jangan beli kenopot dulu Jangan beli apa dulu Balai Engjinnya dulu Engjinnya dulu gimana Baru Yang lain ikut Oke Itu juga kan Lumayan Jadi dia Rombak total lagi lah Istilahnya kemarin Kayak kokohnya kan Ganti-ganti berapa kali Iya Setelah itu Belah mesin tuh Aduh Kayaknya baut juga nangis ya Kok ya Kayaknya udah ngeorbanin Berapa baut ya Bongkar, pasang Bongkar, pasang Dia kalo baut untuk mesin-mesin sih Pake L-Stainless aja L-Stainless ya L-Stainless ya Kebanyakan kan orang Pake Pro-Bolt Lagi sekarang di Tritanium kan Aduh sayang Tetep L aja cukup L aja cukup Lagian Terlalu basah Ini jawanya terlalu Giyung Giyung Terlalu manis Giyung Jadi Kurang lah Mungkin kalo anak-anak yang passion banget Seneng kali ya Ya tapi bisa dibilang Ini ya 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 juga sorry Bukannya ngehina Atau gimana ya Terlalu ini ya Terlalu Menurut gua nih terlalu berlebihan aja Berlebihan Jadi Emang itu Barang mahal Tau lah Tapi Ya oke Barang mahal cukup tau aja gitu Gak sampe Wah gitu Beda Beda Berarti emang kalo anak mesin tuh begini Soalnya gini Balik lagi ke Buat gitu ya Kuadil tuh gak liatnya dari Mahalnya suatu barang Ya Yang penting harus kegunaan Tadinya pelaknya Daiichi loh Ya Tadinya pake velak Daiichi Itu tuh Terus kenapa digantiin Berat Berat Ganti RCB Diringan kan ternyata Bobotnya Bobot Itu sampe Arem juga kan diganti Arem nerak ini kan Arem jauh banget sih Kalo Arem belakang Misalkan kan Alvin pake RR juga kok Mau ambil Bipro bagus gak tuh Kalo Bipro Kemarin tuh nimbang sama Yang original masih Hampir sama beratnya Oke Koko pake apa DKT Thailand Kalo ya Thailand Oh DKT Thailand Iya Dekaten Thailand Itu berarti paling kenteng tuh Iya itu pake 2 jayur tangga tuh Oke Tapi bahan Aluminium kuat Aluminium semua ya Wah Wah ini Ini Kita contek nih Kita RCB juga Sebelum beli RCB Kan banyak tuh velg di luar Velg apa Sekarang lagi rame kan velg HRC tuh Velg NX4 NX1 Iya Dan ternyata RCB ini ya bisa dibilang Kategori yang Harga oke Beratnya juga bisa bersaing lah Istilahnya Gitu Gitu Oke Jadi lebih ke arah efesiensi ya Kok ya Kalo modifnya kok kote Ya Ngitung semua Tuh Dan akhirnya barang-barang yang kemarin beli Istilahnya bisa dibilang beli Gak kepake Ya kayak contohnya Daichi dijual lagi Taiga udah beli dijual lagi Jual lagi Kenampot stainless dijual Wah ini bener-bener Makanya jadi kan ini saran modifikasinya adalah Kalo lu emang mau bikin ninja kenceng Jangan belanja dulu Jangan Berarti lebih ke arah Penentuan kegunaan si ninja ini dulu Bener gak? Fungsinya mau buat fashion Iya Atau mau engine gitu ya Kalo quadril kan engine Jadi ini timbang engine nya dulu nih Semua iya Emang kan kalo kenampot galvanis kan gak enak dilihat tuh Pasti Teyeng kok Kalo lu bahasa orang cek pun teyengen Tayangan Tayangan Karatan Karatan bener Karatan tapi ya Gini Clean itu ya Karatan itu bisa kita Setelah kita gosok Supaya gak Oke lah logurnya lah Gak Gak ngerusak Jelek banget lah gitu Gak rusak mata Oke 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 Apalagi Udah sih paling gitu Intinya makanya gue mau Yang mau gue bahas tuh Salah satunya itu Gue sebenernya tau Lu pengen nyontek juga kan Apa-apa Pengen nyontek quadril kan Berbuka Enggak ini tuh kan saran Oke Kalau gue sih gak mungkin Gue jual lagi semua tuh Iya bener Gak pake semua Gak pake semua Taiga langsung tadi dicorek Taiga Yang gue sama sama ko Adil Paling nanti diatur yang hiti-titi ya pek Gak turut kiki-titi Kiti-titi sama Udah itu doa Sisanya berarti gue jual semua Oke Jadi guys Padahal pakot gue udah 3 kali kan Deket-deket ini Diki akan bikin open beat Part-part bekasan dia nih Enggak kalo gue mau bikin ninja Kan ceng Mending gue jual ninja gue Gue bikin lagi aja Dari 0 lagi Kalo engga beli RR Iya Oke Oke ada dua ya Oke 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 Daripada yang ini gue Acak-acak lagi udah seneng Soalnya jujur Ninja Diki sekarang gue liat juga udah clean banget Udah clean banget Kemarin jalan kok dari Cerbon Oh iya Jalan darat Subang Yang jalannya tuh kayak offload kok Nyampe kok Aman Nyampe kok Itu tuh yang ibadetin kemarin Wah salut sih rakitannya Keren-keren Motor dia keren Rapuin keren-keren Gitu Oke guys Jadi ini udah berhubung Agak panjang juga nih Asyik banget Asyian nih Bapak editor Bapak editor Kasian juga nih Tadi tangannya udah gini-gini Udah gini-gini Udah kasih kode ya Jadi kodenya kita-kitan gini nih tangannya Gimana ya Oke jadi gitu guys Gue ingetin lagi Instagramnya koadril Dan bengkelnya Cep speed Ada disini Deskripsi juga kalian boleh liat Dan tentunya kita punya tujuh Instagram guys Ada disini linknya Untuk baju Earth Season 2 Kalian boleh dapatkan langsung di at earth.industries Ada promo Ada promo Ada promo juga Ada promo juga Dan Shopee Bener ga? Shopee ada juga Jadi kalian buat beli transaksi via online itu udah trusted ya 100% legit juga guys Oke Mungkin gue disini Thank you banget koadril Udah 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 nemenin kegabutan Saturday kita ya disini ya Kita culik aja nih orang Bandungnya Langsung sama kita Pengen ada riding guys Oke Dan tentunya tampilan ridingnya Kalian boleh liat Di Next vlog aja Next vlog aja Oke Jadi mungkin kita segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax